Hai nah itu udah kelihatan tuh dari jauh tuh parung apakah ini mungkin temen-temen ada yang udah pernah ke sini masuk lewat sini pesennya gimana ternyata masuk-masuk kelihatannya oke kita coba ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel the daily trip Oke teman-teman kita sekarang berada di daerah Bantul nih Kabupaten Bantul tepatnya di Sewon ya kita mau ke warung makan Idenjem wah ini blusuk-blusuk neng kampung tapi rame nih banyak pengunjungnya Oke parung apakah itu tonton terus video ini sampai habis ya seru banget pokoknya Oke terima kasih teman-teman yang sudah subscribe channel the daily trip yang belum subscribe segera subscribe like dan share video ini sebanyak-banyaknya agar channel the daily trip bisa terus memberikan informasi-informasi mengenai perjalanan secara virtual di Jogja dan sekitar Oke kita mau lanjut perjalanan kita masuk blusuk-blusuk kampung let's go nah ini ada perumahan Cluster by T of Paris ini belok kiri sebenarnya di gmap ada ya nanti kita taruh linknya di deskripsi ya nah ini masuk-masuk sini teman-teman sepokoknya neng jelur kampung ini ya belok kanan belusuan belok kiri minggok-minggok tapi gampang ya nanti link deskripsi link deskripsi link linknya ada di deskripsi nah itu udah kelihatan tuh dari jauh tuh warung apakah ini hehehe mungkin teman-teman ada yang udah pernah ke sini juga bahwa mangut lele dapur asli mbok marto ijuyo nah ini tempatnya itu parkiran mobil di sebelah kanan ya eh belok kiri sini masuk sini di tunjukin sini nih woi dah tuh sini masuk sini ya Oke teman-teman kita parkir sepeda motor dulu Iya halo guys kita sampai di tempat makan nih eh dapur lecen mbok marto ini disini menunya ada mana mangut lele kita mau masuk ke dalam nah ini tempatnya nih masuk masuk kita masuk-masuk lewat sini pesennya dimana ternyata masuk-masuk nah ini dia langsung ke dapurnya langsung ke dapurnya nih ya langsung dapur oke ini 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 banget ya apa namanya suasananya kayak di rumah sendiri nah ini ternyata langsung masuk ke dapurnya ngambil masakannya disini ambil satu dulu aja nah begini suasananya nih temen-temen nih ini ada lele nya wah terus kemudian rekomendasi kuliner yang ada di Bantul ya Oh nasinya ini ya terus nyambil macam-macam tuh lautnya tuh buka dari jam berapa ini bu 10 sampai jam 8 malam jam 10 pagi sampai jam 8 malam ternyata komplit ya kirain mangut lele toko macem-macem menunya dan langsung ke dapur nih nih unik di luar sana ya Oh keluar sana nih nanti tak ngambil habisnya wihihi hehehe bener-bener ya oh bayarnya nanti juga ya oh ada yang dipakun bayarnya nanti kita makan dulu nah ini gorengannya nih kalau mau nambah gorengan jembus isi pisang oke komplit pokoknya oh oseng mercon terus minumnya terima kasih ada yang duit ini rekomendasi banget nih buat yang unik-unik dimakannya langsung didapurnya kayak di rumah sendiri di deskripsi mantap nanti minumnya tak pesan sekalian aku ngambil nasi karena kayak ya boleh tuh kayak di rumah sendiri jadi tapi di rumah orang nih di rumah leh Marto Oke sama minum apa ini sekalian ngambil nasi lagi sama pesan minuman ya tadi membawanya gak susah karena rumahnya ternyata panjang jadi harus lewat-lewat lorong-lorong kita pesan dulu kita pesan dulu ambil nasi lagi sama sama minum kita masuk lagi nih minum ST2 ST2 tak ngambil nasi tadi belum ngambil nasi lagi saya mau ngambil nasi dulu ya Nah ini aku udah ngambil sayurnya kita balik lagi ke depan kita lewat sini lagi bener-bener bisa di rumah sendiri ya hehehe nyampe nyesteknya komplit nih komplit makanannya masakan di desa diri sendiri ini di desa saya anggap berumah sendiri ngambil masuk rumah langsung ke dapur langsung suruh ambil pokoknya bayarnya nanti itu yang penting wartsik kita mau nyantap makanan oke teman-teman nih udah semua ya ini satu-satu deh ini mangut lili jadi kalau mangut lili di bantul itu itu memang dibuatnya itu pedes gini ya modelnya terus kemudian ini tadi paru-paru bacem baru bacem terus kemudian ini agak gorengan-gorengan tadi ya jadi tempatnya terpisah tadi ya ada apa aja itu ini ada tempe terus kemudian ini tetapi tahu ya kandar Royal Rondo Royal ini tapi ini dari ketela ya tapi ya terus kemudian ini dari tahu bacem terus kemudian ini pisang ini makanan penutup ini Rondo Royal Rondo Royal sama pisangnya terus ini tadi ini sayur nangka muda ini sama daun-daun ketela kayak gudeg ya kayak gudeg modelnya tapi basah aja tuasnya oke kita coba nih mantap nih nih sambilnya oke kita coba ini wah dari binget rohiki mesti ngangin bumbu ini bener sepat kelihatan nih dari bentuknya di bumbunya meresap sekali nih saya di asap dulu ya Oh bener tadi kita sempet lihat bentar ininya nanti kita coba mulai lagi deh cara proses belakang ya Bapak bismillah cuman ini bener karena lele nya tadi di asap dulu jadi rasanya ngeresap bener-bener ngeresap dan ada rasa asap dan hidup ikan di asap tuh ya begini nih dan di bumbunya mengecep ya padahal ada lele yang biasanya sebesar ini untuk kalau masaknya orang pinter itu tuh rasanya kayak aneh aneh gitu loh sepo sepo bahasa Jawa nih sepe gitu ya nih mantap pedesnya saya juga oke nih rasanya bener-bener pedes banget ya karena saya tinggal ambil sambilnya itu sedang pedesnya takdanya aku rasa nomor jeneng kalau pedesnya masih sedang masih tolerir lah parunya dong dicoba mantep banget nilai paru nih cuman paru misalnya potongnya besaran empuk haru empuk empuk banget barunya ini pasti proses masaknya lumayan lama ini dimasaknya jadi lebih empuk ya sama katanya kalau masak pakai kayu itu pengaruh ya pengaruh-pengaruh dari rasa terus kemudian otomatiskan tingkat kematangan tingkat kematangan tingkat kematangan sampai dalam enggak cuman dibuat ya karena panasnya bener-bener ini apa ya turunjuk panas banget tapi ini always rotol lah ini nah kita nyoba ini paru macam paru ya di tadi dipotong aja langsung ke potong empuk wah balrik nah hanya manis memang kalau paceman lebih kemanis tapi ya nggak terlalu manis ya jadi ini pas paceman tapi paru di Hai teman-teman yang pas lagi ke bantul boleh nih rekomendasi di Mangut Lele stakarumocoy dapur asli Mbok Marto Ud Ijoyo Ijoyo sewon bantul tepatnya itu di jalan sewon indahwis pokoknya ini Google Maps belakang isi belakang kampus isi ya Wah Institut Seni Indonesia Yogyakarta ini gorengannya tombol pedes ndak mantap nih rasanya luar biasa dan prosesnya itu bener-bener lain daripada yang lainnya lilinya diasapi dulu sebelum dibikin manis tinggal makanan penutup pisang goreng sambar ron doro ya nanti saya habiskan ini walaupun ini tadi saya dibilang di depan itu apa namanya anggap rumah sendiri yang berhubung warung makan yo tetap bermakan kudung bayar pokoknya manteng rekomendasi banget warung makan Mangut Lele Ngok Norto Ijoyo di daerah Sewon Bantul daerah istimewa Oke teman-teman kita mau lihat proses pengasapan dari lele nya ya kita mau jalan ke sana nih nah kita jalan ke arah sana keluar dari Hai masuknya warung tadi Oh ngasepnya wah ini proses pengasapannya tapi pas lagi nggak ngasepin nih udah selesai Oh ya Pak hahaha wah ini proses pengasapannya tapi udah selesai ya eh di sini teman-teman proses pengasapan lele nya ya Nah itu pakai sabut kelapa teman-teman mungkin bikin jadi rasanya berbeda ya Halo ngasepnya pakai sabut kelapa ini ya bener-bener deh mantep pokoknya di sini ya tempat pengasapannya tapi sayang sekali pas ngasepnya udah selesai hehehe eh pakai kayu bakar juga terus di sebelah sini depan pengasapannya tuh ada tempat parkir untuk mobilnya ya luas banget ya Nah ini tempat parkirnya mobil nih jadi teman-teman yang kesini bawa kendaraan roda 4 jangan khawatir tempat parkirnya luas walaupun belusuk-belusuk melepuk kampung ini nonton parkirnya Oke kita balik lagi ke sana ya tadi Rekane mau membayar dulu tapi ngeliat tempat ngasepnya hehehe oke nah kita bayar sih tadi ternyata mau ngeliat pengasapan wis kampung cebulir seorang sepi meneh lain waktu ya kita mau membayar sih oke kita mau bayar dulu kita mau bayar sih dikasir ya nah ini kasirnya nih lu banyak jajanan juga disini siapa Oh sefrenata lu nyampe sini terus Oh irjin krishnamurti juga sampai sini terus Coki sitohan oleh atah Halilintar sama Aurel monaraturi sama om menteri tenaga kerja ibu ida hehehe Maka lagi nih Mas Okan Okan Cornelius terus enggak berpenggeng murah ketok ternyata pesatnya sudah banyak yang ke sini bapak ibu silakan lurus-lurus masuk ke dapur semua menu sudah tersedia di dapur asli mamut lele Bok Marto Ijeo jalan semuanya di dapur tersedia mamut lele mamut ikan kepala manyung mamut ikan pari dan juga ada mamut ikan belur untuk sayuran krecek kudeng tau tempe lalapan dan oseng daun papaya kami sudah gratis ngambil sepuasnya Oke sudah bayar ntar kita tadi aku lihat ada harganya ada disitu oh ini yang frozen ya antar harga frozen udah banyak artis-artis yang kesini ternyata ada musholanya juga ada toilet juga komplit terus pokoknya kaya Omai Dewi oke teman-teman itu tadi eh liputan kita kuliner Bidenjem yang ada di Sefon Bantul bangut lele Bok Marto Ijeo yuk terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis kita kuliner di daerah Bantul jangan lupa yang belum subscribe bisa subscribe channel The Daily Trip like dan share video ini sebanyak-banyaknya tonton terus video dari The Daily Trip berikutnya oke teman-teman salam sehat selalu tetap semangat The Daily Trip pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao